Oke selamat malam semuanya, jumpa lagi dengan Mr. Andri dari channel Dios Project Keluarga Kali ini kita akan share pengalaman kita yang berada dari pengalaman kita dalam mengelola Kali ini kita akan share apa sih yang kita lakukan saat kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Bagaimana cara kita menyetel monetisasinya, kita langsung aja ke pembahasannya Oke yang pertama, saat kita mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Teman-teman tidak usah khawatir apa yang harus dipencet, apa sih harus mencet apa, di menunya ada di mana Yang jelas teman-teman nanti akan mendapatkan email Emailnya nanti tentunya seperti ini teman-teman Ya bisa dilihat di samping serangan ini Nanti akan spring Terus Yang kedua Dari pihak Youtube akan meninjau Channel kamu itu layak atau tidak layak untuk proses monetisasi Jadi itu pemberitahuan dulu bahwa kamu teman-teman itu channelnya sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan layak untuk program monetisasi Baru ini pengajuan teman-teman Setelah pengajuan ini nanti apabila disetujui untuk program monetisasi teman-teman tidak melanggar Peraturan Youtube ya Peraturan Youtube banyak sekali Nanti mungkin Mr.Andri share ya di kemudian hari Yang jelas nanti akan dapat email seperti ini Bisa dilihat Ya disini pemberitahuan bahwa Channel Anda itu sudah layak untuk Menerima iklan ya Istilahnya ikut dalam program partner Youtube Di monetisasi Terus apabila kita sudah menerima seperti ini teman-teman Itu apabila kita membuka Youtube Studio Aplikasi Youtube Studio itu ada tambahan menu Teman-teman bisa lihat disini Biasanya itu menunya itu hanya info dasar dan setelan lanjutan Cuma di tengah-tengahnya nanti ada monetisasi Ini gambar-gambarnya ada disini teman-teman Mr.Andri share ya Nanti tampaknya seperti ini Juga ada tampak itu gambar dolar Dolarnya warnanya hijau Pastikan di feed semua video teman-teman itu Dolarnya hijau artinya iklannya itu berjalan semuanya Conten teman-teman itu tidak melanggar Tidak melanggar aturan ya Jadi tetap keluar di konten itu iklan-iklannya Ada kadangkala itu apabila teman-teman baru upload ya Kenapa dolarnya kok jadi kuning Teman-teman tidak usah khawatir Kok bisa jadi bisa dibenerin tidak itu Bisa Kalau tidak terpaksa tidak bisa diperbaiki ya Dihapus saja teman-teman yang jelas kalau yang kuning itu Teman-teman jadinya itu iklannya itu ada pembatasan Pembatasan disini itu bisa karena pornografi Terus tidak layakkan ya Misalnya menayangkan Mohon maaf misalnya pembunuhan dan lain-lain Atau kejahatan gitu Hingga dianggap tidak layak untuk menerima iklan dari youtube Itu penjelasan singkat Kalau bila teman-teman sudah mencapai seribu subscriber Dan empat ribu jam tayang gak usah khawatir itu udah otomatis nanti di Email teman-teman itu sudah Akan menerima email Terus mengenai set setelan aksen dan lain-lain itu Nanti saja enggak apa-apa setelah teman-teman Iklannya itu udah mencapai $10 nanti untuk $10 teman-teman Mencapai apa menyepel untuk aksennya ya Pakai menu email teman-teman yang mana yang untuk dikaitkan di aksennya Dan di setelannya itu kayak verifikasi alamat Verifikasi pembayarannya mau lewat apa Misalnya mau lewat bank apa Teman-teman bisa bank Jadi pembayaran di youtube itu di aksen itu sekarang Bisa juga lewat rancur lewat bank Enggak harus seperti dulu ya Western Union setahu saya juga Seperti itu Apa secara singkat kita langsung saja untuk menyetel dan bentuknya seperti apa Kita langsung ke tutorialnya Misalnya kali ini sharenya setelannya menggunakan HP ya Kita langsung Oke kita langsung ke tutorial Cara langkah-langkahnya cara menyetel iklan ya monetisasi di channel youtube kita Teman-teman Mr.Andris sharenya itu menggunakan HP Android Jadi kita main chat chrome teman-teman Ini jangan lupa Ini Mr.Andris kasih contoh di chrome itu Ketiknya studio .youtube Jangan sampai salah ketik ya teman-teman Nah di enter ini jangan dipastikan teman-teman yang kanan Situs desktopnya ini lucentang ya Jangan sampai salah Nah udah masuk teman-teman Ini adalah berandanya Ada let video perform News important Notifikasi Misalnya ada copyright dan lain-lain itu disini Kita melihat di video Kiri ya Kiri atas Nomor 2 Gambar video Teman-teman ini Di sebelah ini Ada keterangan deskripsi Ada Tunnel kita Yang tengah Visibility Nah Kalau kita udah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Itu akan ada Kolom Namanya monetisasi ya Itu gambar dollar sama tulisan on Kebetulan Mr.Andris sudah aktifin semua ya Misalnya teman-teman Baru aja diterima itu ada tulis Itu tulisannya off semua Cara ngeaktifin on nya gimana Ya itu dipencet aja Nanti ada menu itu On dan off ya Seperti itu teman Itu pas semuanya di on Cuma Untuk menyetel nya gimana Teman-teman Silahkan Bisa nanti kasih contoh ini Misalnya di Konten ini ya Ini sebelah kiri Ini bahaya Sub4Sub ini Di konten Mr.Andris Ada detail Ada Statistik Comment Dan ini ada gambar dollar Ini dipencet gambar dollar Teman-teman Nah Monetisasi Kita diarahkan ke video ini Monetisasi nya gimana Settingannya Alhamdulillah Ini settingannya teman-teman Monetisasi itu On ini ya Kalau belum Aktif itu Biasanya di off Teman-teman Nah ini off Kemah on kan Teman-teman pilih on ya Terus ini ada Lima jenis iklan Display edge Display edge ini Iklannya ada Berada di sebelah kanan atas Kalau overlay edge Kalau overlay edge itu iklannya di paling bawah Kecil tuh biasanya seperti itu Terus ada sponsor card Jadi kartu otomatis yang nanti berisi kata-kata sponsor ya teman-teman Terus ada dua itu Skippable video edge dan non-skippable video edge Skippable video edge itu iklan yang dapat dilewati Jadi teman-teman misalnya ada iklan itu kan dua menit ya Kita bisa melewatinya ya Cuma nonton lima detik Terus kita klik lewati Kalau pakai bahasa Indonesia Kalau pakai bahasa Inggris ya skip Skip the edge gitu Kalau yang non-skippable itu tidak dapat dilewati Ini biasanya iklan sangat pendek Kurang lebih 6-7-8 detik gitu ya Kita gak ada kesempatan untuk melewati atau klik skip ya Kita terpaksa menonton seperti itu Terus mister nanti share juga Kalau konten atau video yang kurang dari 10 menit Itu hanya bisa iklan itu berada di depan atau di belakang Kalau kita mau ngasih iklan di tengah-tengah 1, 2, 3 atau titik itu harus video di atas 10 menit Cuma nanti tanggal 27 Sekarang kan tanggal 16 ya Nah ini tanggal 27 Juli Aturan terbaru Baru saja didapat email ya Bawa konten dengan video yang 8 menit Itu bisa dikasih iklan di tengah-tengah Kita tunggu aja ya Seperti apa Ini misalnya dikasih contoh ya Manage Mixed Roll ini ya Nomor bawah ya Dilihat teman-teman Nah ini iklannya seperti ini teman-teman Misalnya ngasih tiap 1 menit itu ada iklan Jadi bentuknya seperti ini Ini ada menunya Untuk menambah itu Kelihat teman-teman ada adbrick ya Di kiri atas itu Teman-teman bawah Taruh di mana lah Misalnya teman-teman menambah iklan disini Pejet adbrick Nanti iklannya akan muncul disitu Walaupun iklannya banyak seperti teman-teman Nanti tetap keluarnya iklan itu Sesuai dengan sistem Dari youtube ya Jadi Ada kemungkinan juga waktu di melewati garis kuning itu Tidak keluar iklan Kadang ya keluar Jadi itu tergantung dengan Sistem acak Kalau misalnya acak atau iklan yang di share ya Share dari youtube seperti itu Kalau sudah kita klik continue Kita save Begitu teman-teman Yang menggunakan HP Menggunakan Chrome desktop Seperti itu teman-teman caranya Sangat mudah untuk menyetting Pastikan semua video teman-teman itu on Dan apabila ada Seperti Mr. Ateser tadi Kalau ada dolarnya yang kuning Jangan khawatir Itu bisa Dijadikan Ijo semua Itu biasanya Secara sistem ya Sistem mendetek Bahwa konten Anda Itu ada Mengandung unsur kekerasan Atau Dan lain-lain Yang melanggar aturan Jadi Akhirnya harus di Cek secara Verifikasi manual ya Dan itu Di video tadi Bisa di cek Secara manual Cek secara manualnya Nanti dimana Teman-teman Itu pertama Di video ini Kan ada Tulisan kanan itu Lihat ya Restriction Non Ini non itu Gak ada masalah semua Misalnya ada Adsnya Tidak sesuai Ads Sweatable ads Itu kan Teman-teman Klik disitu Terus minta Peninjauan manual Biasanya itu Cuma Pengalaman Mr. Ateser itu Cuma sehari Gak sampai 2-3 hari ya Walaupun Infonya sih 2-3 hari Tapi tetap Kurang lebih Satu hari itu Sudah Ada jawaban Apabila Berhasil nanti Ada email ke kita Terima Selamat Iklan Anda itu Layak Dan akhirnya Dolarnya jadi Ijo Jadi Keluar iklannya Teman-teman Kalau dolarnya kuning Kan gak keluar iklannya Atau terbatas ya Gak Sembarang iklan Yang bisa masuk disitu Karena ada Apa unsur Pelanggaran ya Misalnya Konten ini Mengandung kekerasan Dan lain-lain Jadi iklan Misalnya Iklan anak Enggak keluar Dan lain-lain Oke Seperti itu Teman-teman Terima kasih Sudah menyasiin video Dari Mr. MCI Jangan lupa Subscribe Like Dan share Kita ketemu di video Sub indo by broth3rmax